Halo kakak-kakak sekalian, selamat jumpa kembali di channel saya Kali ini untuk menjawab pertanyaan banyaknya anggota pramuka tentang JOTI 2023 Kita tahu penyelenggaraannya akan dilaksanakan hari Jumat sampai Minggu 20-22 Oktober 2023 Nah pada video kali ini, Kak Nino akan menjelaskan beberapa tips untuk membuat dan menemukan akun GID Ah sorry, nomor GID ya lebih tepatnya ya Sebenarnya apa sih GID itu? GID ini adalah Jambore Identity atau Jambore ID Yang mana ini diperkenalkan pada tahun 2022 yang lalu ya Ya terus terang sebagai yang pernah ikut Juta JOTI sebelumnya GID ini hal baru ya menurut Kak Nino Karena dulu sistem JOTI hanya melalui scout link Baik di aplikasi maupun di website Kita tinggal ngobrol, percakapan Sudah gitu doang dan kemudian pelaporannya melalui cetak Jadi cetak atau jabri kita dengan kawan-kawan pramuka dari luar negeri itu Dicetak untuk dilaporkan Kemudian kita mendapatkan sertifikat dan tiskanah Pada penyelenggaraan tahun ini Dan tahun kemarin sebenarnya ya Meskipun tahun kemarin belum sempurna juga ya Karena memang kita tahu bahwa ini adalah penyelenggaraan Aktivitas non-tatap muka Khususnya kepanduan di seluruh dunia yang terbesar gitu ya Ya kalau tatap muka terbesar tetap jambur di dunia Tapi kalau kita bicara non-tatap muka Maka JOTI adalah salah satu kegiatan pramuka Yang diselenggalakan di tingkat internasional Dan memiliki banyak Peminat Karena mudah dan Tetap mengaksikan Nah langsung saja kita masuk ke materinya Materinya malah kau yang ngajar Masih saja ke tutorialnya Nah yang pertama Kakak-kakak sekalian bisa cek disini ya JOTAJOTI.INFO Ini website resminya dari WOSEM World Organization of Scout Movement Atau Biro Kepanduan Dunia Nah ketika Kakak-kakak nanti sudah masuk ke sini Ke link JOTAJOTI.INFO Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kakak-kakak Muncul tampilan Seperti ini ya Bisa memilih bahasanya Ya kalau memang Keminggris Bahasa Jawanya Sok Inggris Sok Caksel Mungkin aku pakai bahasa Inggris Atau mau menggunakan bahasa Japan Wah seneng wibu Boleh Ambil latihan bahasa ya Ini kalau Kak Nino pakai bahasa Indonesia saja ya Ya ini ya Ini untuk penyelenggaran 2023 ya Nah disini ada beberapa menu Nah untuk mengetahui JID Adik-adik yang belum pernah membuat Akun di JOTAJOTI.INFO Bisa masuk di kolom ini Kolom daftar Ya di pojok kanan atas Kita klik Memang agak lemot ya adik-adik terkadang Karena ini Kak Nino pada tanggal 19 Oktober ya Jadi sehari sebelum pembukaan penyelenggaraan Biasanya Yang mengakses website itu banyak Jadi ya wajar lah Oke kita sudah masuk disini Nah karena Kak Nino sudah bikin akun Maka Kak Nino akan langsung login Coba Kak Nino akan cari Menggunakan akun Kak Nino yang lain ya Supaya tidak Supaya teman-teman atau adik-adik disini bisa tahu Bagaimana sih Kok jangan ampuh sih Bagaimana caranya registrasi masuk di CitaJOTI.INFO Dan mendapatkan JID Supaya tidak bingung lagi Oke disini muncul seperti ini adik-adik ya Kakak-kakak sekalian juga ya Sebelumnya Kalau adik-adik belum pernah Membuat Akun Bisa menggunakan Facebook Atau register disini ya Coba kita klik register ya Mungkin kalau zaman sekarang Generasi set now Jarang ya yang punya Facebook ya Meskipun ya Masih ada pastinya Oke Setelah kita klik register Maka tinggal mengisi disini ya Usernamenya Usernamenya usahakan nama asli Jangan alay-alay banget lah ya Misalnya Paijo School Atau Paijo Ledway Itu tidak usah Pakai nama asli aja misalnya Hantoko Atau Waluyo Bibit Waluyo Nama asli aja lah Lebih baiknya ya Biar terlihat profesional Dan keren aja gitu ya Jangan kasih nama yang lupa Kemudian password Email aktif Kakak-kakak sekalian First name dan last name Saya sarankan sama seperti username aja Disini pilih country Negara Anda dari negara mana Argentina Armenia Belarusia Kazakhstan Mongolia Lalu centang disini Amscout Kalau anda seorang pramuka aktif Nah kemudian disini ada kolom NSO Adek-adek ya Kakak-kakak sekalian juga ya NSO itu singkatan dari National Scout Organization Atau Organisasi Kepanduan Nasional Karena kita disini masuk Indonesia Maka biasanya Kalau setelah kita memilih country ini ya Mana Indonesia Dia akan muncul sendiri disini NSO nya nanti Gerakan Pramuka Yang terdaftar di WUSM Karena Di luar negeri ya Mungkin Gerakan Kepanduan Lebih dari satu Jadi Di negara lain Biasanya ada pilihan Amerika Angola berapa nih Angola cuma satu yang resmi ya Afghanistan bahkan sudah Punya National Scout Oke itu intermiso aja Kita lanjut Disini ada spoken language Atau bahasa yang digunakan Untuk berbicara Disini Ketertarian Kegiatan Di Kepanduan ya Teman-teman Adventuring Camping Pelayanan Kemanusiaan ya Persahabatan Mendaki gunung Kepemimpinan Alam semesta Pionering Picnic Healing Travel Boleh Terus Isi Tanggal lahir Ya Dan klik Recap Kemudian Centang di I have read and accept the term and condition Blah-blah-blah Kemudian klik register Nah setelah Teregister Nanti Biasanya akan kembali ke Halaman ini Atau diarahkan ke email Biasanya ya Untuk verifikasi Setelah itu Bisa kita login Pake username dan password kita Ya biasanya yang Lama Kalau ini pengalaman saya pribadi ya Karena saya tuh Terakhir akses Akun scout.org Itu tahun lalu ya Ketika saya ikut tes Safe from harm Safe from harm Itu bahasa inggrisnya dari Aman dari bahaya ya Itu salah satu pelatihan Untuk pembina pramuka juga Di tingkat internasional Yang dilakukan secara online Itu akunnya juga bisa dipake Untuk login di Jota Joti Info ini Oke kita langsung login Ya singkat kata Login nanti akan seperti ini Nah ini kita Kalau sudah login nih Seperti ini Sudah masuk Disini ada nama kalian Ini nama saya Nah disini Untuk mengetahui Nomor GID nya Itu bisa cek disini Di akun saya ini ya Di akun saya Kita tunggu dulu Website seperti ini Biasanya banyak yang akses Kalau lemot ya Wajar ya Seluruh dunia sedang Mengaksesnya ya Nah ini Ini keluar nih GID saya 3ID 70C Bisa ada nama saya Negara saya Usia saya 19 plus ya Organisasi gerakan Peramuka Dan ini email saya ya Email saya ini Malah diterjemahkan Dari robot Nah ini Ini untuk mengetahui GID nya Teman teman nih Nah setelah Mengetahui GID nya Teman teman Kita bisa Berjotir ya Berjotir ya disini bisa Berjotir ya disini bisa Nah disini kayak Apa ya Tapak kemah online gitu ya Perkemah jota joti Disini ada beberapa agenda ya Nah disini Ada Radio amatir Buat teman teman yang main radio ya Ada disini juga obrolan Nah biasanya obrolan itu Ada beberapa cara teman teman ya Disini ada Menggunakan rocket chat Ya rocket.chat Atau scout link Ini kalau kita pakai Bahasa Inggris Disini namanya scout link ya Scout link kita bisa pakai Coba kita tes scout link ya Scout link web chat Ya kita disini masuk aja Kayak biasanya Kita masuk ke connect Kemudian kita masuk ke IRC web chat Kemudian klik chat now Oke Loading dulu Kemudian kita masukkan disini Nickname kita ya Nickname kita Misalnya Nama saya ya Sama saja seperti jota joti Saya masuk ke Channel Indonesia Ya Teman teman juga bisa Masuk di Inggris ya Misalnya di negara lain misalnya Ini tidak usah di jendang Oh sorry Tidak bisa ya Berarti satu aja Kadang-kadang Sudah kepake mungkin ya Nama saya Nah Kita sudah masuk di Scout link Server Indonesia Disini kita bisa lihat Dissebelah kanan ini Teman teman kita Dari seluruh Indonesia Yang sudah login Sukarjo banyak banget Ini tanggal 19 Oktober Jam 6 sore Banyak yang online Nah ini kita bisa Chattingan disini Ini di channel besar ya Teman teman Jadi semua orang yang masuk Di channel ini Bisa ngobrol Kalau teman teman Pengen Direct message Atau private message Bisa klik Misalnya disini Nama teman Sukarjo ya Misalnya kita klik disini Kemudian Kita masukkan Nah ini kita masuk ke Channelnya dia Jadi kita Private message disini Teman teman bisa bertukar GID besok Waktu pelaksanaan JOT Di tanggal 20 Sampai 22 Nah Kemudian Setelah mendapatkan Nomor GID nya Kawan Nanti kita Akan Bisa main di Jump push nya tadi ya Coba kita coba Yang jump push nya tadi ya Jota Sorry Jota Joti .info Slash Jump push Oke Jota joti Pasu game Ini karena kita sudah masuk Di Jota joti info Maka kita langsung Link kesini ya Untuk mengikuti jump push Anda memerlukan Kode GID Anda Anda perlu memastikan Ini akun tadi ya Bisa mengontak Di sini bisa Klik dokumen Ini bisa memahami Kartu binggo nya Tantangannya Apa saja ya Ada banyak sekali Di sini Nah ini Ini apa nih Word search ya Nah ini Ini tempat Anda Nomor Nomor Teman-teman ya Misalnya tadi Saya Coba cek dulu Di akun saya Bentar Nah tadi kan Kode Indonesia itu Biasanya region kita itu Tiga ya Kodenya ya Di sini Tiga Wasom region itu Tiga Nomor-nomorannya Country code Itu Country code kita Ada di sini ID 70 Nah binggo number nya Ini saya kurang tahu ya Binggo number nya Nanti mungkin diisi Waktu kita ikut Bingo challenge itu mungkin ya Nah ini kita bisa Ngisi country code Misalnya kita ketemu Dari luar negeri Nah ini yang Biasanya untuk pelaporan Bingo card 1 Ini kita isi Teman-teman kita Yang kita dapatin Dari Percakapan dengan Kawan di scotling Kita bertukar GID Kita minta GID nya Kita share GID kita ke mereka Kemudian catat di sini Catat aja Sedapetnya berapa Selama penyelenggaraan ya Mau diisi atas saja Mau diisi full Lebih baik Jampus is about Conversation Not just context Jadi jarapan Jangan hanya minta Nomor GID doang ya Ada percakapan juga Jadi kita Bercangkrama di sana ya Tidak hanya sekedar Meminta dan saling memberi Gitu Tidak Sesimpel itu kita Kemudian binggo card 2 Misalnya teman-teman ini Banyak ternyata Teman-temannya Bisa lebih dari ini Bisa Di sini binggo card 2 Kita isi juga bisa Ya Nah ini binggo card 2 Challenge To collect Different GID Sofix coach Nah ini aku Tidak tahu ya Perasaan tadi Yang biasa kita Input ke sini Mungkin ya Gitu Nah ini Ini biasanya Conversation nya Ya What is your favorite sport How to use safe water Ini Menggunakan NATO Atau ICAO International ICAO itu Kalau tidak salah Penerbangan ya Kode penerbangan ICAO International Air Apa gitu Nah ini Atau Standar bahasa Radio ya NATO Ya Alpa Bravo Eh sorry B nya itu Bravo ya Alpa Bravo Charlie Delta Eco Foxtrot Golf Ya Hanya apa ya Halloween Apa apa ya Lupa aku Terus Ya dan sebagainya Teman-teman Boleh Cek aja di Alphabet ICAO ini ya Kodenya Nama saya Nino Misalnya November India November Oscar Ya itu Kalau ditulis Seperti itu Kira-kira Begitu Jadi ini Ini kayak Lembar Lembar Laporannya Kayaknya ya Nanti dikumpulin Ke Dewan Kerja Cepang Yang ini ya Kalau tidak salah Itu Jadi Teman-teman Bisa Ya Kalau misalnya Teman-teman dapat Dari luar negeri Bisa Masukkan ke sini Tapi yang inti Kalau tadi Pengarahan dari Dewan Kerja Siang ini ya Kita input aja Teman-teman kita Cuman Alangkah baiknya Juga Manfaatkan juga Momen joti ini Untuk bertemu Teman-teman Dari luar negeri Jangan cuman Nasional aja Karena Kita bisa melatih Conversation kita Dalam bahasa Inggris Dengan kawan-kawan kita Dari luar negeri ya Mau Australia Atau mungkin Serumpun Melayu dulu ya Kita main ke channelnya Malaysia disini ya Misalnya Ya kita cari Malaysia Misalnya No result Atau kita coba Disini ada Join the channel Atau misalnya kita Cari aja ya Coba List all channels Disini ada Indonesia Malay Ini mungkin kita masuk ya Italiano Arabik Skandinavian Banyak ini channelnya ya Teman-teman Cuman yang aktif Yang paling ramai ya Inggris dan Indonesia Indonesia ini Salah satu negara Dengan jumlah pandu Terbanyak di dunia ya Begitu Sedikit sharing Untuk teman-teman Yang masih bingung Soal joti Tidak usah dibikin pusing Selamat berjotir ya Sampai jumpa Salam Pramuka Selamat berjotir ya 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 Selamat berjotir ya